Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 24 Juli 2023 Berita utama zona larangan kampanye Komisi Pemilihan Umum telah memperingatkan pemasangan alat peraga kampanye dan membuat aturan terbaru mengenai batasan-batasan untuk calon anggota legislatif dan calon kepala daerah selama kampanye pemilihan umum 2024 Aturan tersebut berisi larangan pemasangan bahan atau alat peraga kampanye di tempat-tempat terbentuk Berita selanjutnya, Pemprov diminta tak pangkas anggaran DPRD Sulawesi Selatan memberikan warning kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang direncanakan akan melakukan rekovusing terhadap organisasi-organisasi perangkat daerah tanpa melakukan mekanisme sesuai aturan DPRD Sulawesi Selatan menilai tidak perlu ada rekovusing di akhir masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman karena kondisi daerah tidak dalam kondisi darurat Berita terakhir, Kejaksaan Tinggi Endos Permainan Oknum BPN Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan penyidikan terhadap proyek bendungan pasel loreng di Kabupaten Wajo Hal tersebut dilakukan karena adanya dugaan indikasi tindak pidana di dalamnya Sebelumnya, rencana pembangunan fisik bendungan telah dimulai sejak 2015 lalu Hanya saja, lokasi atau tanah yang akan digunakan masih dalam kawasan hutan produksi tetap Demikian Headland News hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih